Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyerahkan sepenuhnya kasus pencabulan yang dilakukan Oknum Guru Aka Terhadap sedikitnya 35 siswa SMP Negeri 184 Jakarta Timur ke proses hukum Usai memberi kuliah umum saat pembukaan tawir ke-27 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong Sabtu siang Muhajir Effendi menjelaskan tindakan disiplin akan diambil setelah proses hukum selesai dilakukan Menurut Menteri, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Guru Aka akan diselesaikan oleh Dewan Kode Etik Guru dan Kementerian Pendidikan Namun kasus pelecehan Oknum Guru Aka terhadap 35 siswanya sudah ranah hukum Oleh sebab itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke kepolisian yang menanganinya Kalau itu pelanggarannya berkaitan dengan kode etik maka itu bisa diselesaikan oleh Dewan Etik Atau bisa juga oleh Kementerian Pendidikan Tetapi kalau pelanggarannya itu sudah pada bidana maka itu menjadi urusannya kepolisian Sebelumnya polisi telah menangkap seorang pria yang berprofesi sebagai guru olahraga di SMP Negeri 184 Jakarta Timur Karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap murid laki-laki Kabar kekerasan seksual ini telah menyebar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp Disebutkan bahwa korban kekerasan seksual tersebut berjumlah 35 orang Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih sudah menonton!